Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 mereka mengambil dunia itu sebatas darurat saja tentu kedaruratan setiap orang berbeda-beda Ada setiap orang yang seharinya cukup dengan uang 10 ribu Maka orang juhud hanya mengambil 10 ribu Tetapi ada orang yang setiap harinya hanya cukup dengan uang 100 ribu Maka dia akan mengambil dari dunia sekitar 100 ribu Dan ada orang yang kebutuhannya setiap hari itu 1 juta Maka dia mengambil 1 juta Artinya apa? Darurat setiap orang itu berbeda-beda Tidak bisa dipukul rata Oh berarti kalau orang itu mengambil harta dunia sehari lebih dari 100 ribu Dia termasuk bukan juhud Tidak seperti itu Ada orang yang butuhnya 100 ribu Mengambilnya 300 ribu Nah itu kelebihan dari 100 ribu Berarti dia bukan juhud Bukan berarti salah loh Karena kalau masih mengambil kebutuhan 100 ribu ke bawah Bagi dia nih Dia disebut juhud lebih dari 100 ribu Nah selebihnya itu bukan kategori juhud lagi Tetapi sebaliknya ada orang yang kebutuhannya setiap hari 1 juta Nah maka 1 juta bagi orang tersebut itu masih belum apa-apa Masih Dia kategorikan juhud Mungkin ada yang sehari 100 juta 1 miliar Tidak masalah Tergantung kebutuhannya masing Kita lanjut Ada orang berbuat dosa Kau malah senang Contohnya seperti tadi Orang yang minuman keras itu kan sambil ketawa-ketawa Orang yang berbuat zina misalnya ketawa-ketawa Enggak malahan sedih Karena dia terjumus dalam dosa Nangis Jadi kalau ada orang Punya dosa Kau malah senang Maka dia akan dimasukkan ke dalam Neraka sambil menangis Jadi kalau ada orang berdosa itu bukan ketawa Tetapi harus menyesal dan meminta ampun Nah tetapi kalau ada orang taat kepada Allah Sambil menangis Kenapa dia menangis Karena merasa malu kepada Allah Karena merasa takut kepada Allah Gimana kalau begitu Orang yang menangis ketika taat Akan dimasukkan ke dalam surga Sambil dia tertawa-tawa Bungah yang sangat amat Jadi dia akan Rian gembira Masuk ke dalam surga Dalam ampunan Allah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like Subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub'alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ilanta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton